Hai Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di YouTube channel novian ajikisya bagaimana caranya untuk meningkatkan max level untuk aktif skill kita sampai ke level 32 Mari kita simak pembahasan berikut ikhisya langsung saja kita mulai Oke disini kita akan langsung menuju ke heronya gc yang akan aku up Max aktif skill levelnya ya itu adalah hero C ini di sini di sini Max aktif skill C ini aku masih level 31 guys nah bagaimana caranya untuk meningkatkan sampai ke 32 ya caranya adalah pertama-tama kita harus meningkatkan dulu level hero kita isya mencapai level 220 gisya Nah untuk meningkatkan Max level hero kita ini kalau untuk di level 200 ke atas aja 200 201 202 gitu bisa itu membutuhkannya namanya Crystal Epiphany guys jadi buat kalian belum tahu fungsi dari Crystal Epiphany yang di atas ini guys guys ya fungsinya adalah untuk meningkatkan Max level Hero ini guys ya Oke langsung aku akan klik Crystal Epiphany guys klik dan kita klik centang dan oke guys ya Nah seperti ini guys ya cara untuk meningkatkan Max level dari 200 200 lebih bisa 212 dan seterusnya Indonesia sampai 250 guys untuk sekarang ya Nah selanjutnya setelah kita meningkatkan masa levelnya tinggal kita up levelnya gitu guys ya nah seperti ini dan kita klik up ya oke hero Jin aku sekarang sudah mencapai level 220 guys Nah baru sekarang kita bisa meningkatkan Max levelnya nih guys sudah muncul ya di sini tadinya kan levelnya kan 31 per 31 ya guys ya sekarang 31 per 32 guys karena Max levelnya bertambah untuk aktif skillnya guys kita up saja langsung nah seperti itu ya guys cara untuk meningkatkan aktif skill Max level sampai 32 guys oke untuk sekarang masih level sampai 32 doang bisa sampai 32 doang di sini di limited event kita cek ada until 2023 10 Februari ya kita akan mendapatkan point ketika kita mendapatkan power Indonesia nah ini kita disuruh untuk mendapatkan power disini dan kalau misalkan kita menyelesaikan sampai 100 dapat 1000 jual Wow lumayan juga ya langsung saja aku akan mencoba untuk menyelesaikan nah disini buat kalian yang penasaran ini gimana aku mendapatkan bug seperti ini aku juga enggak tahu nih sih tapi ini cuma dukaan aku saya aja ya karena aku tuh mempunyai beberapa akun bisa jadi ini kalau aku buka akun lain maka disini tembaknya itu akan hilang guys jadi otomatis akan nonton iklan lagi tapi setelah aku enggak membuka akun-akun lain lipatnya paling muncul guys ya enggak perlu nonton iklan langsung bisa klaim kayak gitu guys ya atau twist itu di aku doang atau mungkin kalian bisa mencobanya guys ya di sini aku akan langsung menuju ke working block for dan aku akan menuju ke Dragonheart di bawah kalau nggak salah sudah umum Nah ini dia tinggal aku Apple saja sih confirm oke sudah dan kita cek apakah kita menyelesaikan misi masih belum sampai 100 sih kita cek baru berapa baru empat-empat ya kita pasang-pasang lagi guys untuk partnya guys tadi masih hijau-jauh semua ya soalnya aku emang rencananya emang menunggu event seperti ini untuk up Dragonheartnya guys ya ini guys ya player yang apa ya bagus itu harus mempunyai rencana seperti ini guys jadi setiap kali kita up kita pun mendapatkan keuntungan lain gitu guys ya nggak cuma satu keuntungan gitu guys Oke sekarang berapa sih Wah sebentar lagi sebentarnya ya sebentar lagi sebentarnya guys kalau kita up ini nanti bakalan lupa Risa poinnya guys 506 tadi kurang 16 ya Oh ini masih kurang terkenanya juga lebih baik kita up yang lainnya dulu bisa kalau ada sih Oh ada nih taap simponingspir ya upgrade juga Max level langsung nice dan kita pasang-pasang partnya kurang 16 ya semoga saja nyukup ini Oke kita cek sudah nyukup sebagainya mantul kita klaim all dan dapat ribu jawab lima tersing 50.000 soul dan sebagainya guys ya mantap betul guys Oke selanjutnya disini aku akan seperti biasa menyelesaikan daily guys ya Institute of Malice sekarang cek formation masih seperti ini masih cukup karena belum atis labirin sih bisa dirimahnya udara semua ya di sini masih banyak hero daratnya guys jadi aku akan pakai informasi seperti ini bulu guys ya Eh tunggu sebentar eh maaf guys ya betul di masih pakai konfoy akrononya maaf guys ya dikiraku salah lihat krono pakai spike full oke di sini langsung saja memakai pentel ke tengah situ seperti biasa Oke seperti ini kita tunggu sampai satu menit baru kita menggunakan define lagi guys ya satu ya so Oke sepertinya Samen dari Strom aku adalah wonton wonton yang saya bukan muntun bukan muntun guys tapi wonton wwe Oke kita define dan kita pakai event ini Oke Oke sekarang tinggal kita pakai aktif-aktif skillnya doang guys wah krononya bertambah ini rignya pasti dia mendekat dengan yang namanya air elit nih pasti Nisha waduh tertendang panggolai juga panggolai panggolai Aduh nggak suka gelai Oke ya rednya menghilang guys terkat oleh diva nya bulan fin mode manusia Oke dapet 10.000 lumayan Oke masih 10 detik kita jangan menyerah ya guys ya jangan surrender nggak apa-apa masih nambah poinnya dikit-dikit guys Oke guys ya lumayan guys kita return selanjutnya aku akan attack build boss boss kedua di sini ada arcane elder seperti biasa challenge Oke kita langsung pakai saja Strom dan ini oke aduh salah eh berding Oke krono-krono bala Strom maksudnya Oke pakai sininya nanti lagi nih siap berarti yang bagus disini emang skillnya shooting stars ya nanti ini karena masih 0,3 jadi pakai tip aktif krono dulu ya bisa karena masih murah ini krononya guys pakai sininya nanti lagi guys ya Nah sekarang sudah 0,7 kita berhenti dulu pakai divine adivine malah aktif krononya maksudnya guys ya Oke saya pakai strom Oke bosnya pindah lalu pakai jenny Oke nice oh nice 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 pakai shooting star shooting star emang damagenya buat apa Bang aktifnya Bang itu buat mengurangi damage reduction lawan ya damage reduction plus kalau nggak salah sih meningkatkan damage yang mereka terima kalau nggak salah sih tapi kayaknya salah sih bukan itu kayaknya guys cuma mending mengurangi damage reduction lawan doang kalau seingat aku guys Oke masih 29 detik masih bisa nih guys menambahkan sampai level berapa nih sampai damage berapa beda jadi krono ekrono stromnya sama nafsi ya guys ya kayak demagenya nggak terlalu gede nih woi tiba-tiba naik aja nih demagenya cepet Oke nice 465 nice start guys ya lumayan lah buat starter guys masih ada dua chance lagi wah pamaboy 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 itu ben nggak rata nih meliorem oke kita ambil dulu yang sebelah sini guys guys sudah penuh nah ini kan tinggal kita klaim saja guys nggak perlu ini nggak tahu ini bugnya sebenarnya tadi seperti aku bilang di awal-awal ya atau gimana gitu guys selesaikan sendiri aja dah oke santai saja guys ya salah le challenge nah ambil nah selesai guys kita akan attack logilis satu kali kah oh sebentar guys eh ini aku mencetakan guys kok ngelik ya sebentar ya guys ya aku akan buka ini guys klik wah wah dapet adep guys lumayan mantap banget mantap betul oke wah mantep ya Oh tadi mencet ini ya pantasan ngelik guys wah Dragonheartnya baru sekarang nih munculnya guys kalau tadi sudah aku update Dragonheartnya ya nih ini nunggu event kayak gini lagi lah baru aku up ya Dragonheartnya nih guys kalau aku belum kalau aku masih sabar sih ya biasanya ada ada aja kenal lagi guys ya biar mengunci kesabaran itu biasanya yang bikin buru-buru atau pengen cepet-cepet update guys ya ini kapan ini update miss ya kok belum ada info-info ya eh mata yang bawah saja tropiknya berapa tadi enggak 408 ya aku take satu kali di sini terus suen 10 kali kali 9 kali tuh karena disini tinggal bisa 9 chance ya oke pelan-pelan saja guys karena pakai satu tangan ya oke wah langsung meninggoy guys hero bastion aku eh hero bastion bastion aku langsung hancur untung saja masih punya kesempatan memakai divan itu Incentris oke event strongnya pakai apa itu bersiker nggak bagus sekali kita divan lagi guys ya war can muncul mantap oke rata ya guys ya nice banget guys kita kembali open chest dan kembali guys ya ini semoga saja bakalan muncul event easter egg atau marriage ya dan mungkin cukup sekian dulu guys ya untuk video kali ini jangan lupa nonton tombol like subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasinya guys ya terima kasih buat kalian sudah menonton sampai akhir video terima kasih buat kalian sudah menonton sampai akhir video dan see you the next video bye bye bye